Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian saling memandang, lalu ke Feng Hao. Kami melawan Tuan Tanah. Goku tersenyum. Melawan Tuan Tanah. Wanita berambut hitam itu bergumam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama yang aneh. Dia bertanya, siapa pemiliknya? Mengapa kita melawannya? Mereka adalah Iblis, yang berspesialisasi dalam mengeksploitasi orang. Goku menjelaskan. Wanita berambut hitam itu mengangguk, Iblis memang jahat, mereka harus dibunuh. Setelah itu, dia memandang Feng Hao dan berkata, apakah mereka adalah teman yang naik ke alam leluhur abadi yang mendalam bersamamu? Anda ingin mereka menjadi bagian dari alam leluhur abadi yang mendalam? Feng Hao menangkupkan tangannya, itu benar, aku ingin tahu apakah pemimpin sekte dapat memenuhi keinginan kecilku ini. Ya. Wanita berambut hitam itu tidak tahu apakah itu karena dia sangat tertarik melawan Tuan Tanah, atau karena Feng Hao telah menghidupkan kembali adik laki-lakinya, tapi dia langsung setuju. Pada saat ini, Goku dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Feng Hao tidak memberitahu mereka sebelumnya dan memanggil semua orang. Apakah dia mencoba melegalkan identitas mereka? Apakah dia bisa berkultivasi secara normal seperti Feng Hao di masa depan? Semua orang sedikit bersemangat, tidak ada salahnya tinggal di Win Universe, tapi, hukum dan sumber dunia Feng Hao belum sempurna. Itu bukanlah tujuan mereka. Berkultivasi di alam leluhur abadi yang mendalam jauh lebih baik. Feng Hao tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar, dia menangkupkan tangannya, Terima kasih, pemimpin sekte. Wanita berambut hitam itu berkata, Aku berjanji untuk memenuhi salah satu keinginanmu. Kebetulan, masalah ini tidak melanggar inti dari sekte Dewa Pengangkatan. Wanita berambut hitam itu terdiam sesaat, lalu melanjutkan, Tetapi setelah aku membersihkan tubuh mereka dengan sumbernya, mereka hanya bisa tinggal di sekte luar. Wanita berambut hitam itu tahu bahwa Goku dan yang lainnya adalah Dewa Bela Diri Palsu, sia-sia menggunakan sumber daya sekte dalam untuk mereka. Feng Hao menganggup dan berkata, Tidak masalah. Bagi Feng Hao, sudah cukup baik bahwa mereka bisa tinggal di alam leluhur abadi yang mendalam, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Itu melelahkan. Baiklah, setelah adik laki-lakiku pulih, aku akan bergerak. Wanita berambut hitam itu berkata dengan lembut. Feng Hao. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata wanita berambut hitam itu, dia terkejut. Jadi, itu bukan untuk memenuhi keinginan kecilnya sekarang, tapi menunggu Bei Yu pulih. Yelan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat pohon persik abadi tidak jauh dari sana. Persik abadi berbentuk manusia di pohon itu memang terlihat hidup. Jika kulit dan daging buah persik humanoid diabaikan, Feng Hao hampir akan mengira itu adalah orang kecil. Feng Hao kemudian memikirkannya dan bertanya, kapan pulih? Cu Tianan menggelengkan kepalanya. Wanita berambut hitam itu berkata, segera, baru saja, saya merasakan auranya, jadi saya keluar dari pengasingan terlebih dahulu. Saya pikir itu akan segera terjadi. Feng Hao tidak puas dengan jawaban ini dan terus bertanya, berapa lama lagi? Wanita berambut hitam itu mengerutkan kening dan berkata, saya berharap dia kembali lebih cepat daripada Anda. Mungkin suatu hari, mungkin satu tahun, mungkin sepuluh tahun, mungkin seratus tahun. Setelah mendengarkan kata-kata wanita berambut hitam itu, Feng Hao menyatakan bahwa dia tidak ingin berbicara lagi. Ini yang disebut segera. Itu sangat segera. Pada saat ini, Feng Hao sedang duduk di luar gua benar bersama Juyi, Goku, dan yang lainnya. Dia, Cu Tianan, dan wanita berambut hitam menatap tajam ke buah berbentuk manusia di pohon persik abadi. Mata besar menatap mata kecil. Murid sekte dalam dari sekte Dewa Pengangkatan ingin datang dan melihat, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mendekati jembatan abadi di luar gua tempat tinggal yang benar. Jika Grandmaster ini tidak kembali dan mereka disalahkan, maka mereka tidak akan menyesal bahkan jika mereka mati. Waktu berlalu hari demi hari. Entah sudah berapa bulan berlalu. Satu tahun. Dua tahun. Feng Hao duduk di sana bersama Goku, Juyi, dan yang lainnya, menemani wanita berambut hitam dan Cu Tianan, menunggu yang disebut Bai Yu kembali. Satu atau dua tahun sebenarnya bukan apa-apa bagi Feng Hao, tapi sekarang ini menyangkut kelangsungan hidup bumi. Dua tahun di alam leluhur abadi Suan. Berapa lama dunia manusia akan bertahan? Feng Hao sangat khawatir ketika dia memulihkan budidayanya dan menerobos ruang untuk kembali, bumi sudah jatuh. Pada saat itu, dia benar-benar tidak punya tempat untuk menangis. Belum lagi apakah dia cocok dengan kaisar iblis, poin kuncinya adalah dia tidak bisa kembali ke domain seribu luas. Dalam dua tahun ini, Feng Hao, Goku, dan yang lainnya tidak menyerap ki abadi apapun. Untungnya, mereka tidak perlu makan, jika tidak. Sekarang mereka mungkin akan mati kelaparan. Dan setelah dua tahun pertumbuhan, pohon persik abadi telah menyerap seluruh ki abadi fenanaga dari puncak utama, tetapi tidak ada perubahan pada pohon persik abadi. Buahnya masih sama. Pada hari tertentu, buah berbentuk manusia di pohon persik abadi tiba-tiba bergetar lembut. Dan guncangannya sangat kecil sehingga gelombang langsung menyebar, bahkan mempengaruhi seluruh sekte dalam dan luar dari sekte Dewa Pengangkatan. Cutianan, yang sedang duduk bersila di bawah pohon persik abadi, dan wanita berambut hitam, membuka mata lagi setelah dua tahun. Saatnya telah tiba. Wanita berambut hitam itu duduk, dan seketika itu juga terbentuklah bunga teratai berwarna-warni. Dia naik ke langit, lalu mencabut ranting willow dari botol harta karun di tangan kirinya. Dia langsung menuangkan ramuan di botol harta karun ke buah di pohon persik abadi. Obat mujarab itu sepertinya mengandung ki abadi dalam jumlah yang mencengangkan. Pada saat itu, mata Feng Hao membelalak. Setetes ramuan itu jauh lebih berharga daripada mata air abadi yang sebelumnya diberikan cutianan kepadanya. Ki abadi yang menakjubkan itu. Begitu kaya hingga membuat mata seseorang menjadi merah. Feng Hao mengaku cemburu. Dan kali ini, pohon persik abadi diairi oleh ramuan tersebut, dan lekukan guncangannya menjadi semakin lebar, dan suara dao besar sekali lagi terdengar di dunia. Retakan. Pada saat ini, di luar gua kebenaran yang tenang, Feng Hao tiba-tiba mendengar suara samar dari buah pohon persik abadi. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari cangkang buah persik. Retak-retak. Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang semakin padat. Wow. Dan pada saat ini, di langit di atas sekte dewa pengangkatan tempat sembilan matahari awalnya menggantung tinggi, awan gelap tiba-tiba berkumpul, menutupi langit. Bahkan kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ini adalah tahap terakhir. Setelah melewati kesengsaraan wujud, paman gurumu akan bisa berubah menjadi manusia dan kembali. Nafas wanita berambut hitam itu menjadi cepat. Meskipun dia memiliki setengah kaki di alam daul leluhur, dia masih merasakan suka dan duka seperti orang biasa. Cu Tianan merasa khawatir sekaligus bahagia. Dia bertanya, Apa yang perlu saya lakukan? Wanita berambut hitam itu berkata, Ikuti aku keluar dari puncak utama. Kesengsaraan ini hanya bisa mengandalkan dia saja. Jika aku bertindak, aku hanya akan melibatkan dia. 3792 Kesengsaraan ini, kamu harus melakukannya. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata wanita berambut hitam itu, dia merasakan sakit gigi. Dia ingin mereka semua mundur dari puncak utama, dan sekarang dia ingin dia melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bunuh kesengsaraan surgawi dengan satu pukulan dari jarak 800 km. Bukankah ini tidak masuk akal? Murid ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kesengsaraan surgawi ini. Feng Hao tidak ingin menjadi kambing hitam. Bahkan wanita berambut hitam dan Cu Tianan tidak berani membantu kesengsaraan surgawi ini. Terlebih lagi, jika orang bernama Bai Yu ini gagal kembali, dialah yang harus disalahkan. Dia pasti akan dihukum. Bahkan Sun Wukong dan Ju Yi tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa bela diri dari alam leluhur abadi yang mendalam. Wanita berambut hitam itu berkata, kamu tidak perlu menolaknya. Aktifkan saja asalmu asal pohon abadi pada saat kritis. Feng Hao memikirkannya dan berkata, maksudmu, saya harus tetap berada di puncak utama hanya di dekat pohon persik abadi. Ketika kesengsaraan surgawi jatuh, saya harus terus-menerus mengaktifkan kekuatan hidup asal pohon abadi. Apakah itu maksudmu? Kamu sangat pintar. Wanita berambut hitam itu mulai mengagumi Feng Hao. Dia tidak menyangka Feng Hao, yang berasal dari alam abadi emas, memiliki tingkat kesadaran yang begitu tinggi. Dia memutuskan bahwa selama Feng Hao dapat membantu kakak mudanya Bai Yu kembali, semua temannya akan menjadi murid sekte dewa pengangkatan. Pada saat yang sama, mereka memiliki hak terbatas untuk dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Feng Hao Feng Hao memikirkannya dan sepertinya tidak punya pilihan lain. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengaktifkan kekuatan hidup asal pohon persik yang abadi. Yang sulit adalah, membuat buah berbentuk manusia itu tahan terhadap kesengsaraan surgawi. Retakan, awan kesengsaraan di atas sekte dewa pengangkatan menjadi semakin menakutkan. Bahkan sembilan matahari di langit terhalang. Dan buah persik abadi berbentuk manusia di pohon persik abadi tampaknya menyesuaikan kondisinya untuk menyambut kesengsaraan surgawi. Murid sekte dewa levitasi yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini. Dalam dua tahun terakhir, mereka juga mengetahui bahwa peristiwa besar telah terjadi di sekte dalam. Dikabarkan bahwa Grandmaster Bayu mungkin akan hidup kembali dan kembali. Ini adalah berita yang mengembirakan. Saat itu, reputasi sekte dewa transformasi levitasi telah menyebar luas karena Master Sekte Kailian dan Leluhur Bayu telah bergabung dan membuat nama mereka terkenal di alam Leluhur Abadi Suan. Kemudian, Leluhur Bulu Putih meninggalkan alam Leluhur Abadi yang mendalam untuk menyelidiki rahasia sembilan matahari dan pasir kuning. Pada akhirnya, dia binasa. Saat itu, sekte dewa pengangkatan ditindas oleh beberapa sekte besar. Mereka yang pernah kalah dari mereka di masa lalu juga kembali lagi. Jika bukan karena Master Sekte dan Wakil Master Sekte membalikkan keadaan dan melindungi sekte tersebut, sekte dewa pengangkatan akan hancur. Sekte dewa pengangkatan sudah lama disingkirkan dari alam Leluhur Abadi yang mendalam. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Grandmaster Whitefeder akan kembali, banyak murid mulai mendambakan kejayaan masa lalu yang tak terbatas. Mereka menantikannya. Mereka menunggu. Namun, ketika para murid sekte dewa pengangkatan melihat kesengsaraan surga yang mengerikan ini, mereka semua terjengang. Ini, bisakah buah persik abadi itu menahannya? Seharusnya tidak ada harapan lagi. Bagaimana buah pohon persik abadi bisa bertahan dari kesengsaraan surgawi pada tingkat ini? Mungkin bahkan Wakil Master Sekte Cutian Nan tidak akan berani menjaminnya. Pada saat ini, pemikiran Yelan mirip dengan murid sekte dewa pengangkatan. Dia merasa bahwa meskipun dia mengaktifkan sumber kehidupan dari pohon persik abadi, kecil kemungkinan buah persik tersebut dapat bertahan dari kesengsaraan surga. Ini benar-benar omong kosong. Ayo pergi. Melihat kesengsaraan surga akan segera terjadi, wanita berambut hitam itu menjentikkan lengan bajunya dan membawa Cutian Nan, Sun Wukong, Juyi, dan yang lainnya. Mereka langsung meninggalkan puncak utama. Meninggalkan Feng Hao yang kesepian dan ditinggalkan. Feng Hao. Feng Hao tidak menyangka wanita berambut hitam itu akan pergi begitu saja. Dia benar-benar berencana meninggalkannya untuk dihancurkan bersama dengan buah persik abadi. Gemuruh. Wu Wu. Retakan. Akhirnya, kesengsaraan surga yang telah terjadi sejak lama langsung turun. Kesengsaraan surga seperti pilar yang menopang langit. Itu membuat Feng Hao merasa jiwanya bergetar. Ia tidak dapat menahannya. Pohon persik yang abadi pasti tidak akan mampu menahannya. Feng Hao juga melihat pohon persik abadi itu tampak membeku di tempatnya, seolah-olah ketakutannya konyol. Lupakan saja, Bai Yu, kan? Jika kamu memiliki ingatan dan hati nurani, ingatlah bahwa aku menyelamatkanmu hari ini. Feng Hao mengertakan gigi. Dia tidak punya pilihan selain mengandalkannya untuk membantu buah persik abadi Bai Yu selamat dari kesengsaraan surga. Ketika wanita berambut hitam melihat kesengsaraan surga turun, dia bergumam pelan, mengapa kakak muda memilih untuk kembali dengan kekuatannya. Ini tidak dapat ditoleransi oleh Dao Surgawi. Sebenarnya, wanita berambut hitam itu tahu betul bahwa jika Bai Yu memilih untuk kembali tanpa berkultivasi, kesengsaraan surga tidak akan sekuat itu. Setidaknya masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, wanita berambut hitam itu tahu bahwa kembalinya Bai Yu ditakdirkan untuk gagal. Paman Tuan, dia. Mata cutian nan memerah. Dia telah menunggu begitu lama, tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Tetapi pada saat ini, aura khusus tiba-tiba terpancar dari puncak utama Sekte Dalam. Pada saat yang sama, ketajaman yang tak terbatas menyapu puncak Sekte Dalam. Aura yang sangat kuat. Wanita berambut hitam itu bergumam pelan, apakah ini benda suci yang membawa orang-orang ini dari dunia abadi emas? Wanita berambut hitam itu tersenyum. Membiarkan Feng Hao tinggal hanyalah sebagian dari rencana, dan itu berarti saudara muda Bai Yu tidak dapat menahan kesengsaraan surga. Feng Hao pasti akan mengeluarkan benda suci. Benda suci ini dapat mengabaikan invasi asal dao besar dari alam leluhur mistik. Jika Feng Hao tidak memiliki benda suci seperti itu, dia tidak akan mampu membawa orang-orang dari dunia abadi emas ketika dia naik. Dalam sekejap mata, ketika petir kesengsaraan surga turun dari sembilan surga, Feng Hao mengeluarkan kapak dewa Pangu dari kehampaan. Kapak dewa Pangu adalah benda suci dari Dao Agung. Feng Hao adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Dia adalah satu-satunya yang bisa memanggil kapak dewa ini di mana saja. Mencengkeram kapak dewa Pangu, Feng Hao bertemu langsung dengan kesengsaraan surga yang seperti pilar surgawi. Retak-retak-retak-retak. Pada saat itu, kesengsaraan surga telah terbelah dua oleh kapak dewa Pangu milik Feng Hao, dan retakan tersebut telah meluas hingga ke awan kesusahan. Rasanya seperti membelah kayu bakar. Kesunyian. Pada saat ini, para murid sekte dewa pengangkatan terdiam. Mereka menatap dengan heran pemandangan ini. Petir kesengsaraan surga yang menyambar seperti pilar-seperti pilar surgawi bisa langsung meratakan puncak utama. Namun, saat hendak mencapai puncak utama, tiba-tiba ia terbelah menjadi dua oleh kapak yang muncul entah dari mana. Menakutkan. Mengejutkan. Menentang surga. Mereka sangat ketakutan hingga lidah mereka terikat dan kepala mereka berdengung. Feng Hao awalnya mengira hanya ada satu alam surga. Bagaimanapun, awan kesusahan hampir tersebar. Tapi sekarang, mungkin alam surga merasa terhina. Itu mengembun lebih kental. Kekuatan penekannya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, Ye Lan memiliki keinginan untuk tunduk di bawah kekuatan penekan ini. Kalau bukan karena kapak dewa Pangu memberinya kemauan yang tak terkalahkan. Dia pasti akan terjatuh ke tanah. Gemuruh. 3793 Ketika Feng Hao melihat bahwa kesengsaraan surgawi sepertinya akan datang padanya, matanya membelalak. Saya buta. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kesengsaraan surgawi tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan ingin membalasnya. Persik abadi di pohon persik abadi awalnya berwarna merah dan berkilau, tetapi sekarang, di bawah kesengsaraan surgawi, ia ketakutan menjadi buah persik busuk. Untuk sesaat, Feng Hao tidak tahu apakah itu karena buah persik abadi tidak memiliki vitalitas atau karena kesengsaraan surgawi telah membuatnya takut sejauh ini. Namun, Feng Hao tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Memegang kapak ilahi Pangu, dia sekali lagi meretas kesengsaraan surgawi. Namun, saat ini, Feng Hao menemukan sesuatu. Ketika kesengsaraan surgawi sedang terjadi, itu sangat sombong, tampak seperti akhir dunia. Namun, petir yang turun jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mungkinkah kekuatan kesengsaraan surgawi juga bergantung pada targetnya? Baru saja, saya menyelesaikan kesengsaraan surgawi Bai Yu. Sekarang, karena aku mengubah nasib Bai Yu, dia ingin menghukumku. Feng Hao dengan mudah melenyapkan kesengsaraan surgawi, dan bahkan, para murid sekte dewa transformasi levitasi, yang mata mereka tertutup, mendengar suara keras. Lalu, tidak ada gerakan lagi. Pada saat ini, awan kesusahan yang menutupi sembilan matahari juga menghilang, dan dunia kembali bersinar. Cahayanya agak menyilaukan. Kesuksesan. Melihat kesengsaraan surgawi telah bubar, wanita berambut hitam dan cutianan langsung terbang ke tempat tinggal gua kebenaran yang luar biasa. Ada pun Goku, Juyi, dan yang lainnya tertinggal. Mereka berdiri sendirian di tebing puncak gunung. Burung gagak terbang di atas kepala mereka. Ini adalah gunung batu yang sangat independen, dan tidak ada jalan untuk menuruni gunung tersebut. Apalagi mereka tidak bisa terbang sama sekali. Saat itu, mereka hanya saling menatap. Dimana wanita berambut hitam dan cutianan. Ketika mereka pergi, mereka seharusnya membawanya. Pada saat ini, ketika wanita berambut hitam dan cutianan melihat pohon persik abadi di pohon persik abadi, mereka berdua tampak seperti disambar petir. Mereka menatap buah persik yang layu itu. Wajah orang kecil itu tampak seperti sekantong tulang saat ini, dan sangat jelek. Ini kakak muda Bayu. Wanita berambut hitam itu tiba-tiba tidak berani mengenalinya. Dia buru-buru memalingkan muka. Ini terlalu jelek. Cutianan menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Muncul. Tetapi saat cutianan selesai berbicara, buah persik kecil yang kurus tiba-tiba melepaskan diri dari kekangan pohon persik yang abadi. Persiknya sudah matang. Kurang ajar. Kenapa kamu tidak membungkuk pada paman bela dirimu setelah melihatnya? Seiring dengan suara yang dikenalnya, cutianan tercengang. Bahkan hati wanita berambut hitam yang sudah lama mati rasa pun ikut mati rasa. Tiba-tiba, ia mulai berdetak kencang. Paman bela diri. Adik laki-laki. Cutianan dan wanita berambut hitam buru-buru menoleh, tetapi menemukan bahwa buah persik telah hilang, dan tidak ada seorang pun di sana. Hem. Saat cutianan dan wanita berambut hitam itu linglung, sosok suukuran kepalan tangan di tanah mengangkat tinjunya dan berkata, Bajingan cutianan, paman bela dirimu ada di sini. Tria kecil kurus itu melompat dan berteriak sambil meninju lutut cutianan. Tapi cutianan tidak merasakan apapun. Wanita berambut hitam itu mengerutkan kening dan menatap Feng Hao, yang telah pulih. Apakah kamu mendengar itu? Feng Hao menganggup dan berkata, Saya mendengarnya. Bajingan cutianan, siapa yang tidak mendengarnya dengan jelas? Anda. Cutianan hampir memuntahkan seteguk darah dewa. Dengan paksa menekan aliran darahnya yang terbalik, dia berkata, Lalu, apakah kamu melihat buah persik itu? Feng Hao menunjuk pria kecil di belakang mereka dan berkata, Apakah itu dia? Hei, perhatikan langkahmu. Of. Ketika cutianan melihat ke bawah, dia merasa seolah kakinya menginjak sesuatu, tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Sekte master, aku, sepertinya aku telah menginjak paman bela diri Bayu. Cutianan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi hanya ada satu pohon persik abadi di sini, ditambah hanya ada satu buah persik. Jadi jika itu bukan buah persik, apalagi yang bisa terjadi? Gerakan kakimu. Kulit kepala wanita berambut hitam itu mati rasa saat ini. Ketika cutianan menggerakkan kakinya, dia ngeri melihat di mana dia baru saja berdiri, ada seorang pria kecil gepeng yang mengenakan kain yang ditenun dari daun persik. Paman bela diri. Adik laki-laki. Cutianan dan wanita berambut hitam tercengang. Bang. Bang. Dan saat ini, lelaki kecil yang tadinya gepeng itu tiba-tiba membengkak sebagian demi sebagian. Akhirnya, dia menjadi seorang pria kecil kurus. Tapi garis besar ini masih membuat wanita berambut hitam dan mata cutianan memerah. Itu adalah mantan toko inti sekte, Master Dao Bulu Putih. Cutianan, Bajingan, berapa kali kursi ini memanggil namamu? Pria kecil itu dengan marah meletakkan tangannya di pinggulnya, lalu melirik Feng Hao dan melompat langsung ke bahu Feng Hao. Tapi saat ini, Blackie dan Little Ball berada di depan yang sama dan segera menendang White Feather pria kecil itu ke bawah. Wanita berambut hitam. Cutianan. Namun yang membuat mereka berdua semakin tertekan adalah Master Dao Bulu Putih mereka sebenarnya telah ditendang oleh kucing atau anjing. Sombong, beraninya kamu. Pria kecil Master Dao Bulu Putih segera mencaci maki. Tapi saat suara pria kecil itu jatuh, Feng Hao segera mengangkat kapak Dewa Pangu di tangannya. Namun gerakannya sangat kecil sehingga lelaki kecil yang baru saja melompat dengan gembira itu langsung terdiam seperti bayi yang patuh menunggu teknik. Adik laki-laki, kenapa kamu begitu jelek? Wanita berambut hitam itu bergumam dengan suara rendah. Dia menemukan bahwa kegembiraan yang baru saja muncul sepertinya telah hilang sepenuhnya saat ini. Dia awalnya mengira bahwa itu adalah kakak muda yang mengenakan jubah dawis putih dan suka berdiri sendirian di dekat tebing dan memainkan seruling. Siapa sangka dia adalah orang kecil yang jelek dan kecil? Ketika Master Dao Bulu Putih mendengar kata-kata wanita berambut hitam itu, wajahnya langsung berubah menjadi hitam seperti arang, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, itu karena alam surga hampir merenggut nyawa kakak senior. Pada saat ini, Master Dao Bulu Putih melompat ke pohon persik abadi. Begitu dia melompat, pohon persik abadi sepertinya telah menyelesaikan misi terakhirnya. Itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang di dunia. Master Dao Bulu Putih Baru saja, dia berpikir untuk sepenuhnya menyerap intisari vitalitas yang terkandung di dalam pohon persik abadi dan mencapai transformasi. Siapa yang menyangka hal ini akan terjadi? Namun, merupakan suatu keberuntungan besar bahwa dia dapat kembali dengan sukses dan melampaui kesengsaraan surgawi tanpa cedera. Tentu saja, White Feather juga tahu siapa yang telah menyelamatkan hidupnya pada saat kritis ketika kesengsaraan surgawi turun. Itu adalah Feng Hao. Adapun kapak Dewa Pangu di tangan Feng Hao, Bulu Putih tidak bisa tidak menginginkannya. Tapi itu hanya ketamakan. Benda suci semacam ini biasanya mengenali seorang master, dan orang biasa tidak dapat menolaknya. Siapa orang ini? Akan ada pahala yang besar. 3.794 Kulit White Feather sangat tebal. Itu benar-benar tidak proporsional dengan ukurannya saat ini. Jika White Feather gemuk ketika dia kembali, maka semua orang pasti akan setuju bahwa dia berkulit tebal. Tapi dia harus menjadi titik kecil. Feng Hao memandang Bulu Putih. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki wanita berambut hitam dan paman bela diri dari wakil ketua sekte. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Murid Feng Hao White Feather menganggup dan memuji, Nama yang bagus, kebenaran yang luar biasa. Sangat cocok dengan nama tempat tinggalku. Pada saat ini, Cu Tianan berkata, Paman bela diri Bulu Putih, Feng Hao saat ini tinggal di tempat tinggalmu. Apa? Paru-paru White Feather hampir meledak karena marah. Tempat tinggalnya adalah tempat terbaik di puncak utama tempat berkumpulnya Ki Abadi. Itu adalah sesuatu yang dia telah menghabiskan banyak usaha untuk menciptakannya. Dia tidak menyangka bahkan tempat tinggal dengan kesalahan luar biasa akan ditempati ketika dia meninggal. Feng Hao menimbang kapak Dewa Pangu di tangannya dan berkata dengan serius, Murid hanyalah orang yang beruntung. Wajah White Feather berubah menjadi hijau ketika dia melihat Pangu Divine Axe di tangan Feng Hao. Di saat yang sama, tubuh kecilnya meledak dengan kemurahan hati yang menakjubkan, dan dia terkeke, Haha, apa maksudmu dengan beruntung? Namamu memiliki kata, luar biasa, di dalamnya. Kepada siapa lagi aku bisa memberikan tempat tinggal ini jika bukan kamu? Terima kasih, bulu putih. Yellan berkata dengan serius. Hati si bulu putih hancur, tapi karena dia dipaksa oleh kapak Dewa Pangu dan mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hatinya. Dia harus mengakuinya tidak peduli betapa engganya dia. White Feather kemudian melompat ke bahu cutianan dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dengan bebas dan tidak terkendali. Ketika wanita berambut hitam dan cutianan melihat bulu putih telah kembali dengan selamat, mereka berpikir mereka harus mengadakan perjamuan untuk merayakan kepulangannya. Pada saat itu, mereka akan mengundang beberapa tetua atau wakil ketua sekte dari sekte ilahi agung untuk minum, dan kemudian mengungkapkan masalah kembalinya bulu putih. Pada saat itu, bukankah orang-orang dari sekte ilahi agung akan gemetar ketakutan? Bagaimanapun juga, nama guru tau bulu putih bagaikan mimpi buruk bagi sekte dewa lainnya di dunia leluhur abadi yang mendalam. Kemudian, Master tau bulu putih meninggal saat menyelidiki insiden sembilan matahari dan pasir kuning. Di permukaan, banyak sekte dewa mengatakan bahwa itu sangat disayangkan, namun kenyataannya, mereka diam-diam mengadakan perjamuan besar untuk merayakannya. Bisa dibayangkan betapa beratnya dua kata, Bayu. Ayo pergi. Sekarang setelah Master Dawis Bayu kembali, identitas pria kecil ini membuatnya pusing. Dia berkata, saya harus memikirkan cara untuk memulihkan tubuh saya terlebih dahulu. Jika seluruh sekte tahu bahwa saya seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan memiliki sedikitpun gengsi untuk dibicarakan. Whitefeather mendesak cutianan untuk pergi. Ekspresi cutianan tampak sedikit tidak senang. Karena si kecil ini terlalu jelek. Jika dia tidak yakin bahwa itu adalah Daulort Whitefeather, dia bahkan tidak akan berani mengakuinya. Wanita berambut hitam menghiburnya. Tidak apa-apa, adik muda. Tidak peduli betapa jeleknya dirimu, kamu tetaplah Master Daw Bulu Putih dari Sekte Dewa Pengangkatan. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintahmu. Bulu Putih. Bagaimana hal ini dapat dikatakan? Apakah ini masih kakak senior Chai Lian? Cutianan pergi bersama Master Dawis Bayu, yang ingin melihat-lihat Sekte tersebut. Wanita berambut hitam itu baru saja hendak pergi ketika Feng Hao menghentikannya. Feng Hao tersenyum, Daulort Whitefeather telah kembali, kan? Ya. Wanita berambut hitam itu mengangguk, lalu berkata, panggil mereka dan ikuti aku ke puncak Sekte. Terima kasih. Feng Hao kemudian memanggil Sun Wukong, Juyi, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga memanggil empat kerangka abadi kuno. Petik 2. Petik 2. Wanita berambut hitam itu baru saja hendak membawanya pergi ketika empat kerangka di antara kerumunan itu tiba-tiba menarik perhatiannya. Ini adalah. Wanita berambut hitam itu memandang Feng Hao. Orang-orang terkutuk dari klan abadi kuno. Feng Hao berbicara jujur. Wanita berambut hitam itu sangat terkejut. Sebagai master sekte dari alam leluhur abadi yang mendalam, dia secara alami tahu tentang keberadaan klan abadi kuno. Itu adalah klan abadi primordial yang telah lenyap dalam catatan sejarah. Mantan penguasa dunia abadi. Bahkan alam leluhur abadi yang mendalam. Pernah menjadi wilayah klan abadi kuno. Pada saat ini, wanita berambut hitam itu menatap Feng Hao dalam-dalam. Betapa berani dan percaya diri dia untuk bisa membawa begitu banyak orang ke sini. Tidak masalah jika masih ada lagi, kan? Feng Hao tersenyum pada wanita berambut hitam itu. Bagaimanapun, dia telah memenuhi janjinya dan berhasil menghidupkan kembali Daolord Whitefeather. Meskipun kemunculan kebangkitan Daolord Whitefeather jauh melebihi perkiraan semua orang, itu tetaplah Daolord Whitefeather. Wanita berambut hitam memutar matanya ke arah Feng Hao dan berkata, Baiklah. Dengan itu, wanita berambut hitam membawa semua orang menjauh dari tempat tinggal keadilan luar biasa di puncak utama. Pada saat ini, para murid Sekte Dewa Pengangkatan tiba-tiba melihat Master Sekte membawa beberapa orang melewati kepala mereka. Pada saat itu, semua orang sedang mendiskusikan asal-usul orang-orang yang diambil oleh Master Sekte. Ketika para murid dengan mata tajam melihat keempat kerangka itu, hati mereka hampir mati ketakutan. Mereka tidak mungkin adalah beberapa murid yang terbunuh oleh kesengsaraan surgawi, bukan? Feng Hao memperhatikan wanita berambut hitam itu membawa semua orang pergi. Dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa kehilangan. Orang-orang yang menemaninya sepanjang jalan. Ia berharap mereka bisa berkembang menjadi dunia milik mereka. Selain itu, Feng Hao tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan wanita berambut hitam untuk membersihkan tubuhnya dengan energi asal. Selain itu, dia merasa bahwa dia harus mengikutinya dan melihatnya. Astaga! Pada saat itu, Feng Hao tidak berpikir bahwa mereka yang bukan Dewa Beladiri Tingkat Tinggi tidak dapat berdiri di udara atau bahkan terbang. Dia langsung terbang keluar dari puncak utama. Apa itu? Bukankah Ketua Sekte dan Wakil Ketua Sekte baru saja pergi? Siapa ini? Para murid Sekte dalam terkejut. Sekarang semua murid dari puncak utama telah pergi, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di puncak utama. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan tiba-tiba terjadi di puncak utama tidak lama setelah Master Sekte pergi. Seorang murid generasi selanjutnya benar-benar bisa terbang di udara dan terbang keluar dari puncak utama Sekte dalam. Apa hubunganmu dengan Feng Hao? Ketika wanita berambut hitam membawa semua orang ke budidaya terpencilnya, dia tidak bisa tidak bertanya. Goku memandang Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng tanpa sadar melihat ke arah hitam kecil dan bola kecil. Goku berpikir sejenak dan berkata, Feng Hao adalah pemandu kami. Wanita berambut hitam itu tertegun sejenak dan berkata, itu penilaian yang sangat tinggi. Saya tidak menyangka Sekte Dewa Pengangkatan kita bisa mendapatkan bakat luar biasa saat ini. Panduan ini pada dasarnya adalah panduan Dao Besar mereka. Terkadang, itu bahkan lebih penting daripada tuannya. Namun, wanita berambut hitam itu memikirkan bagaimana Feng Hao bahkan bisa menghidupkan kembali adik laki-lakinya, pendeta Daois Bayu, dan bahkan melawan kesengsaraan surgawi. Dan benda suci yang tidak takut dengan energi asal Dao Besar. Dia hanyalah iblis. Tempat budidayaku yang terpencil berada di tanah spiritual di bawah tanah. Karena aku berjanji pada Feng Hao bahwa aku akan sepenuhnya menjadikanmu dewa bela diri dari alam leluhur abadi yang mendalam, maka aku harus melakukannya. Astaga! 3795 Setelah sosok wanita berbaju hitam menghilang, Feng Hao kemudian muncul di depan gunung ini. Tapi saat ini, dia bingung. Karena dia tidak tahu kemana wanita berbaju hitam itu membawa Goku dan yang lainnya. Sejujurnya, Feng Hao sebenarnya sedikit khawatir. Bagaimana jika wanita berbaju hitam itu melakukan sesuatu pada Goku dan yang lainnya, tapi dia tidak tahu apa-apa, terutama saat dia menjanjikan empat kerangka kuno abadi. Dia ingin menggunakan labu pemurnian iblis untuk merekonstruksi tubuh mereka. Jika kerangka abadi kuno mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh wanita berbaju hitam, itu akan sangat buruk. Inilah alasan mengapa Feng Hao mengikuti. Saat ini, wanita berbaju hitam langsung menghilang. Tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia ditakdirkan untuk tidak dapat mengejar jejak wanita berbaju hitam itu. Namun, Feng Hao berpikir bahwa dengan Little Ball dan Little Black, mereka seharusnya bisa menstabilkannya. Pada saat yang sama, Feng Hao juga menemukan hal yang aneh, yaitu Bagaimana dia bisa terbang? Secara umum, seseorang setidaknya harus menjadi dewa unggul untuk bisa terbang dalam kehampaan. Feng Hao paling banyak adalah dewa tengah. Dia kebetulan mencoba mengejar wanita berbaju hitam dan secara tidak sengaja terbang. Saat ini, dia ingat, bagaimana dia bisa terbang. Kamu, siapa kamu? Pada saat ini, beberapa murid mengejar jejak Feng Hao dan bergegas mendekat. Mereka belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya. Tapi mengira Feng Hao bisa terbang sekarang, mereka mengira itu ada hubungannya dengan kesengsaraan surgawi sekte ilahi tadi, jadi mereka ingin bertanya. Feng Hao tidak menyangka akan ada sekelompok murid di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, murid dari puncak utama. Kakak senior yang mana dari puncak utama? Seorang murid berkata, Feng Hao, kata Feng Hao. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Para murid sekte Pantheon bingung. Setiap orang memiliki kesan terhadap lusinan murid di puncak utama. Tapi nama Feng Hao itu terlalu asing. Kemudian, seorang murid berkata, apakah kamu yang baru dipromosikan menjadi murid sekte dalam? Gua tempat tinggalnya ada di dalam kebenaran. Iya. Feng Hao mengangguk. Mendesis. Para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Semua orang di sekte dalam tahu bahwa pemilik tempat tinggal kebenaran adalah guru Tao Bulu Putih. Oleh karena itu, gua itu selalu menjadi kawasan terlarang. Kemudian, ketika berita menyebar bahwa tempat tinggal gua energi vital yang luar biasa ditempati oleh murid sekte dalam yang baru, semua orang terkejut. Setelah itu, serangkaian insiden terjadi di mana Ki Abadi di pembuluh darah naga di puncak utama mengering. Kejadian ini cukup membuat heboh dua tahun lalu. Banyak murid dari puncak utama melakukan hal-hal buruk di puncak lainnya karena Ki Abadi di pembuluh darah naga. Pada saat itu, penatua urusan dalam negeri juga telah menghukum banyak murid di puncak utama. Di antara mereka adalah Wang Yuncao, seorang murid dari garis darah kerajaan yang memiliki pengaruh kuat di sekte dalam. Pada saat yang sama, semua murid sekte dalam dari puncak utama dievakuasi dari puncak utama pada saat itu. Dikatakan bahwa Dao Master Whitefeater akan kembali. Namun, semua orang tahu bahwa hanya ada satu orang yang tidak meninggalkan puncak utama, dan itu adalah murid sekte dalam yang baru dipromosikan dari Gua Keadilan Luar Biasa. Oleh karena itu, ketika para murid mendengar kata-kata Feng Hao, mereka semua terkejut. Ini adalah orang populer dari sekte Dewa Pengangkatan. Saya ingin tahu apa tingkat kultifasi saudara muda Feng sekarang. Beberapa murid mengumpulkan keberanian mereka dan bertanya. Ini karena mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Feng Hao bisa berdiri dalam kehampaan. Jika Feng Hao adalah Dewa Unggul, itu akan sedikit menakutkan. Feng Hao masih memiliki kesan yang baik terhadap murid-murid dari puncak lain dari sekte Dewa Pengangkatan. Mungkin karena dua murid puncak Yan Kun. Oleh karena itu, Feng Hao memikirkannya dan berkata, itu pasti Dewa Tengah. Para murid tertegun sejenak. Lalu, wajah semua orang menjadi sedikit jelek. Dewa Tengah bisa terbang dalam kehampaan. Bukankah ini hanya membodohi mereka? Kakak senior Feng, apakah kamu bercanda? Itu benar. Kami baru saja melihat kakak senior Feng terbang di kehampaan dengan mata kepala kami sendiri. Setidaknya ini adalah tingkat kultifasi Dewa Unggul. Wajah para murid berubah sedikit jelek. Bukankah baik jika semua orang jujur? Mereka semua adalah murid sekte dalam, dan mendukung satu sama lain adalah hal yang baik. Selain itu, mereka tidak berhubungan baik dengan murid-murid lain dari puncak utama sekte dalam. Jika mereka tidak mendengar bahwa Feng Hao mendukung murid-murid puncak kian kun dua tahun lalu. Mereka tidak akan menyetujui Feng Hao. Feng Hao berkata dengan serius, saya benar-benar Dewa Tengah. Ha! Semua murid tersenyum lalu berpencar. Feng Hao memandang sekelompok murid sekte dalam dengan heran, berpikir bahwa tidak ada yang mau mendengarkan kebenaran di era ini. Saat ini, wanita berambut hitam berada di tanah spiritual di sekte tersebut. Dia sedang duduk bersila di atas teratai di kolam spiritual. Di kolam spiritual terdapat Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Naga Iblis Juyi, dan Kerangka Abadi Kuno. Little Black dan Little Ball juga ada di sana. Feng Hao memiliki benda suci yang dapat menahan invasi asal mula dao besar. Itu sebabnya dia mampu membawamu dari alam abadi emas. Hari ini, saya akan menggunakan kekuatan asal dari alam leluhur abadi yang mendalam untuk membantumu membangun kembali tubuh keabadianmu yang mendalam. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dicap dengan tanda dari sekte Dewa Pengangkatan. Wanita berambut hitam memandang semua orang dengan tenang. Karena dao agungnya dikembangkan di sekte Dewa Pengangkatan, sekarang dia membantu Sun Wukong dan yang lainnya membangun kembali tubuh abadi yang mendalam mereka, dia pasti akan dicap dengan tanda sekte Dewa Pengangkatan. Ini adalah harganya. Ketika Sun Wukong dan yang lainnya mendengar perkataan wanita berambut hitam itu, mereka semua ragu-ragu. Jika mereka bersedia mencap tanda Feng Hao, tetapi mereka benar-benar merasa bahwa sekte Dewa Pengangkatan agak tidak dapat diandalkan. Bagaimana jika sekte Dewa Levitasi dihancurkan? Mereka juga akan mati bersamanya. Itu terlalu tidak adil. Aku akan memberimu waktu satu jam untuk mempertimbangkannya. Jika kamu tidak mau, aku akan mengirimu pergi. Wanita berambut hitam itu menutup matanya. Harga ini memang bagus. Terlebih lagi, situasi sekte Dewa Pengangkatan saat ini tidak terlalu baik. Selain itu, sekte Dewa Pengangkatan telah menarik kesengsaraan surgawi kali ini, dan paman guru Bayu belum memulihkan budidayanya. Dia masih tampak seperti orang kecil. Jika sekte lain ingin menghadapinya, mereka mungkin akan segera mengambil tindakan. Sekarang, dia sangat optimis tentang Feng Hao dan merasa bahwa Feng Hao akan menjadi kesempatan bagi sekte Dewa Pengangkatan untuk keluar. Secara kebetulan, orang-orang ini adalah teman Feng Hao. Wanita berambut hitam tidak keberatan menggunakan fondasi daunnya untuk membangun kembali tubuh keabadian yang mendalam dari begitu banyak orang. Namun, orang-orang ini mungkin akan sangat menolak untuk menjadi anggota sekte Dewa Pengangkatan. Namun dia bersedia memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan. Ayo kita pergi. Oke. Sun Wukong dan yang lainnya pada dasarnya tidak banyak berpikir dan menolak saran wanita berambut hitam itu. Bagi mereka, mereka tidak bisa hidup dan mati dengan sekte Dewa Pengangkatan. Paling-paling, mereka akan terus tinggal di alam semesta angin. Mereka akan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Wanita berambut hitam itu tercengang. Dia mengira beberapa orang akan menolak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari satu menit, semua orang akan menyerah untuk membangun kembali tubuh abadi yang mendalam mereka. Ini. Benar-benar. Wanita berambut hitam itu membenarkan lagi. Tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam. Saya yakin. Goku menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, izinkan kami meninggalkan tempat ini. Wanita berambut hitam itu tidak langsung membalas Goku. Sebaliknya, dia melanjutkan, Feng Hao saat ini adalah murid sekte dalam dari sekte Dewa Kenaikan. Memiliki ki sekte Dewa Kenaikan yang tercetak di tubuh kalian akan bermanfaat bagi kalian semua. Wanita berambut hitam itu tidak mengerti apa yang dipikirkan Goku dan yang lainnya. Meskipun mereka juga akan mati jika sekte Dewa Kenaikan dihancurkan, mereka tidak perlu mempertimbangkan masa depan. Jika sekte Dewa Kenaikan berkembang dan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dalam hal ini, kecepatan peningkatan budidaya mereka juga tidak dapat dibayangkan. Faktanya, mereka bisa menjadi Dewa Unggul dan bahkan Kaisar bela diri dalam waktu sesingkat-singkatnya. Alasannya adalah karena wakil master sekte Cutianan saat ini juga seperti itu. Dia berbagi garis hidup yang sama dengan sekte Dewa Kenaikan. Jika sekte itu berkembang, dia menjadi kuat. Jika sekte tersebut menolak. Jika dia lemah. Namun, sekte Dewa Kenaikan masih dalam keadaan tidak makmur maupun menurun. Dengan demikian, budidaya Cutianan saat ini berada dalam keadaan tidak makmur maupun menurun. Master sekte Ascension banyak memikirkannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bermanfaat bagi Goku dan yang lainnya untuk merekonstruksi tubuh abadi yang mendalam mereka. Namun, dia tidak mengerti mengapa mereka begitu bergantung pada Feng Hao. Faktanya, mereka bahkan merasa bahwa Feng Hao lebih dapat dipercaya daripada sekte Dewa Kenaikan mereka. Tak terbayangkan. Namun, saat ini, Juyi berdiri dan berkata, Saya sudah mengambil keputusan. Senior, izinkan saya pergi. Melihat Juyi mengutarakan pendapatnya begitu cepat, Goku merasa kekuatan cinta memang hebat. Karena itu, dia juga berkata, Aku juga. Saya juga. Raja Banteng Iblis juga berdiri. Lalu, Naga Iblis. Yang Jian. Anjing Hitam Besar. Dan kerangka Dewa Kuno. Semua orang menyatakan bahwa mereka telah menyerah untuk merekonstruksi tubuh Dewa yang mendalam mereka. Master sekte Kenaikan tertawa getir dan berkata, Baiklah, sekte ini akan berkata. Saya akan segera mengirim kalian semua. Terlebih lagi, karena sekte ini berhutang pada Feng Hao, Jika kalian semua telah mengambil keputusan suatu hari nanti, Datang dan temukan sekte ini. Tepat setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Master sekte Ascension melambaikan tangannya dan kekuatan lembut menyelimuti Goku dan yang lainnya. Kemudian, kelompok tersebut menghilang dari kolam spiritual. Feng Hao, kekuatan Iblis macam apa yang kamu miliki? Suara Master Sekte Ascension bergema di tanah spiritual. Pada saat yang sama, ketika Feng Hao tiba di puncak gunung, dia melihat murid sekte dalam pergi satu persatu. Dia tidak punya cara untuk menemukan pemimpin sekte Dewa Pengangkatan. Dia ingin kembali ke puncak utama dulu. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah itu, Juyi, Goku, dan yang lainnya muncul di tempat ini. Anda. Feng Hao yang hendak pergi tiba-tiba melihat Goku, Juyi, Little Black, dan Little Ball muncul di hadapannya. Dia tercengang. Kamu sudah berhasil membersihkan tubuhmu. Tidak ada yang menyangka Feng Hao ada di sini, dan mereka sangat tersentuh. Mereka tahu bahwa Feng Hao mengkhawatirkan keselamatan mereka. Sun Wukong berkata, Saya tidak ingin menjadi seseorang dari alam leluhur abadi yang mendalam. Raja Iblis Banteng juga berkata, Tidak semenarik tinggal di alam semesta angin. Apa yang telah terjadi? Feng Hao samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Kemudian, dia menyadari bahwa ki abadi antara langit dan bumi masih sedikit menolak Sun Wukong dan yang lainnya. Ini berarti bahwa mereka bukan dari alam leluhur abadi yang mendalam. Feng Hao memandang Juyi dan berkata, Katakan padaku. Juyi mengatupkan bibirnya dan berkata, Master Sekte Dewa Pengangkatan berkata, Dia dapat merekonstruksi tubuh keabadian yang mendalam kita, tetapi harga yang harus dibayar adalah kita akan dicap dengan tanda dari Sekte Dewa Pengangkatan, dan kita akan hidup dan mati dengan tanda tersebut. Sekte, itu benar, tapi kami hanya ingin mengikutimu. Molong menepuk dadanya untuk menyatakan kesetiaannya. Setelah mendengar kata-kata Juyi, wajah Feng Hao menjadi gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu benar-benar bodoh. Hah? Apa? Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Mereka mengungkapkan kesetiaan mereka. Bagaimana mereka bisa bodoh? Feng Hao berkata dengan serius, merupakan hal yang luar biasa untuk memiliki tanda Sekte Dewa Pengangkatan di tubuh Anda, tetapi Anda sebenarnya tidak setuju. Tahukah Anda bahwa jika itu adalah murid Sekte Dewa Pengangkatan, mereka mungkin akan mematahkan kepala mereka menjadi seperti itu. Dicap dengan tanda Sekte. Kultivasi, kultivasi, umur panjang. Sekte Dewa Pengangkatan tidak mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk hidup selama di surga. Saya akhirnya tahu mengapa Master Tau Bulu Putih bisa kembali meskipun dia jelas-jelas sudah mati. Itu karena dia dicap dengan tanda Sekte Dewa Pengangkatan, atau dengan pohon persik abadi di Sekte tersebut. Selama keduanya tidak dihancurkan, dia tidak akan mati. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba memahami banyak hal, termasuk kembalinya Master Tau Bulu Putih. Inilah kekuatan tanda itu. Ini adalah kekuatan asal dari Dao Besar Alam Leluhur Abadi yang mendalam. Pada saat ini, Feng Hao berharap dia bisa memarahi Goku dan yang lainnya karena menyianyiakan kesempatan bagus. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, saya menghidupkan kembali Guru Tau Bulu Putih, dan dia menyetujui permintaan saya. Saya akan berbicara dengannya lagi. Feng Hao berencana pergi mencari wanita berambut hitam itu lagi. Ketika Goku dan yang lainnya melihat bahwa Feng Hao ingin mereka dicap dengan tanda Sekte Dewa Pengangkatan, mereka sangat tidak mau dan pada saat yang sama berkata, bagaimana jika Sekte Dewa Pengangkatan dihancurkan. Feng Hao memandang Goku dan berkata, aku di sini. Tubuh Goku bergetar hebat. Dia tiba-tiba memahami kegigihan Feng Hao. Ternyata Feng Hao tidak pernah menyangka bahwa Sekte Dewa Pengangkatan akan hancur karena dia. Baiklah. Goku berkata dengan serius, jadilah anggota Sekte Dewa Pengangkatan. Kemudian, dia mengeluarkan Jingubang dari telinganya dan menusukkannya ke puncak gunung, berkata, senior, aku sudah memikirkannya. Aku telah memutuskan untuk merekonstruksi tubuh keabadian yang mendalam. Desir. Begitu suara Goku turun, seluruh tubuhnya langsung menghilang. Feng Hao sedang dalam suasana hati yang baik, tapi tatapannya dengan sungguh-sungguh menatap Raja Iblis Banteng, Yang Jian, Juyi, dan yang lainnya. Menghadapi kegigihan Feng Hao, Feng Hao berkata dengan enggan, kami juga sudah memikirkannya. Desir. Desir. Kemudian, semua orang menghilang dari puncak gunung satu demi satu, tetapi ada senyuman di wajah Feng Hao. Bagi Sun Wukong dan yang lainnya, ini adalah kesempatan besar. Terhubung dengan meridian kisekte itu hanyalah sebuah hal baik yang jatuh dari langit. Feng Hao juga tahu apa yang dipikirkan Goku dan yang lainnya. Mereka hanya mengkhawatirkan pendapatnya, tapi, Feng Hao dengan tulus berharap mereka dapat memiliki dunia dan masa depan mereka sendiri. Dan saat ini, itu adalah sebuah peluang. Lalu, Feng Hao duduk bersila di tanah. Dia tahu bahwa, kali ini, Goku dan yang lainnya akan mengalami terobosan besar dalam kultivasi mereka. Begitu pula dengan hitam kecil dan bola kecil. Sejujurnya, Feng Hao sedikit iri saat ini. Namun, mulai sekarang, nasib Goku, Little Black, dan Little Ball dikaitkan dengan sekte Dewa Levitasi. Feng Hao juga tahu bahwa keberanian dipundaknya telah meningkat. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan sekte Dewa Pengangkatan dihancurkan. Jika sekte Dewa Pengangkatan dihancurkan, bukankah hitam kecil dan bola kecil juga akan menderita? 3.797 Master Sekte Ascension memandang orang-orang di depannya. Tidak dapat menahan diri, senyuman muncul di wajahnya yang sangat cantik. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin merekonstruksi tubuh keabadianmu yang mendalam? Mengapa kalian semua berpikir untuk kembali? Kata Master Sekte Kenaikan. Goku dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun saat ini. Master Sekte Ascension tersenyum dan berkata, semuanya, masuklah ke dalam kolam roh. Merekonstruksi tubuh abadi membutuhkan proses. Jangan berpikir itu adalah hal yang sederhana. Goku, Juyi dan yang lainnya semuanya memasuki kolam roh. Meskipun kolam roh dipenuhi dengan cairan spiritual, pakaian penonton tidak menjadi basah setelah masuk. Kemudian, Master Sekte Ascension membentuk segel tangan. Segera, penghalang cahaya menyelimuti kolam roh. Botol di tangan kirinya juga melayang di dalam penghalang cahaya. Dalam keadaan setengah dituangkan, kabut putih tanpa cacat mulai turun. Kemudian, seluruh spirit pool dipenuhi kabut putih. Penonton menikmati keadaan ini. Mereka bisa merasakan tubuh mereka berubah dan semakin dekat dengan alam leluhur abadi yang mendalam. Satu hari. Dua hari. Setelah tujuh hari berlalu, Feng Hao membuka matanya dan bergumam, sepertinya membangun kembali tubuh abadi yang mendalam akan memakan waktu cukup lama. Feng Hao menunggu Goku dan yang lainnya selama tujuh hari. Melihat tidak ada yang keluar, dia memutuskan untuk tidak tinggal di puncak gunung lebih lama lagi. Ketika Feng Hao pergi, dia tidak memilih untuk terbang. Dia takut dia akan menyebabkan keributan lagi, dan murid Sekte Dalam akan mengatakan bahwa dia hanya omong kosong. Bagaimanapun, Dewa Tengah tidak bisa terbang. Ketika Feng Hao kembali ke kediaman energi vital luar biasa di puncak utama, dia hendak membuka pintu batu ketika dia mendengar peluit datang dari belakangnya. Feng Hao berbalik dan melirik. Dia melihat pria kecil itu duduk di pohon persik sambil mengayunkan kakinya, Dao Master Bayu. Namun, Feng Hao pura-pura tidak melihatnya. Dia berbalik dan membuka pintu batu. Set. Set. Dao Lord Whitefeater segera menjadi cemas dan dia bersiul tanpa henti. Feng Hao mengabaikannya. Dao Master Bayu berdiri di dahan pohon dan berkata dengan putus asa, Nak, Dao Master ini memanggilmu selama setengah hari, namun kamu bahkan tidak berbalik. Siapa yang bilang? Feng Hao berbalik dan melihat sekeliling. Dao Lord bulu putih tercengang. Jadi, Feng Hao tidak melihatnya sama sekali. Dia kemudian berdiri dan berteriak, Saya di sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Feng Hao memperhatikan Dao Lord Whitefeater memberi isyarat dengan gembira, dan sepertinya dia tiba-tiba mengerti saat dia tertawa kecil. Jadi, itu Dao Lord Whitefeater. Huff. Dao Lord Whitefeater mendengus pelan, lalu berkata, Ke benar-benar tidak melihatnya. Tentu saja. Feng Hao berkata dengan serius, Saya tidak pernah berpikir bahwa guru Daois akan tinggal di tempat itu. Gua ini milik Anda, jadi Anda harus menunggu di dalam gua. Whitefeater melambaikan tangannya dan berkata, Kamu dapat memiliki tempat tinggal kebenaran. Feng Hao tertegun sejenak. Mungkinkah Master Daois Bayu tidak mau berkultivasi? Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti Dao Lord. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti peri kecil. Feng Hao tersenyum pada Dao Lord Bayu dan berkata, Bolehkah aku tahu instruksi apa yang Dao Lord berikan padaku? Aku tidak akan berani. Dao Lord Bayu tahu betapa hebatnya Feng Hao. Dia telah menyaksikan adegan Feng Hao melawan kesengsaraan surgawi sebelumnya, dan hatinya hampir kehabisan akal. Orang yang sangat ganas. Aku datang kali ini untuk menemuimu, kata Dao Lord Bayu sambil tersenyum ringan. Feng Hao memperhatikan tatapan agak aneh di mata Dao Lord Bayu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Dia tertawa datar dan berkata, Apa yang bisa dilihat dari diriku? Bukankah Dao Lord pergi bersama Master Sekte Chu untuk memeriksa sekte tersebut? Dao Lord Bayu berkata, Biarkan aku meminjam kapakmu untuk melihatnya. Feng Hao terdiam. Wajah Feng Hao langsung menjadi gelap. Dia mengetahuinya. Karena Dao Lord Bayu datang mencarinya tanpa alasan, maka itu jelas bukan hal yang baik. Dia tidak menyangka bahwa Dao Lord Bayu akan langsung memintanya untuk meminjam kapak Dewa Pangu. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, Dao Lord, aku khawatir aku tidak bisa melihat kepalamu. Dao Lord Bayu tercengang. Setelah itu, dia memasang ekspresi terkejut. Dia sepertinya baru ingat bahwa dia benar-benar tidak bisa melihat kapak dengan baik dalam kondisinya saat ini. Dao Lord Bayu berpikir sejenak dan berkata, Aku akan melihatnya saja. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini sangat melelahkan. Dao Lord Bayu sepertinya mengira Feng Hao akan mengatakan ini, dan dia segera mengeluarkan kantong brokat dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Feng Hao. Dia berkata, Ada beberapa pil ilahi surgawi yang mendalam di sana. Tidak peduli seberapa lelahnya pikiranmu, kamu akan dapat segera pulih. Ini adalah salah satu dari sepuluh pil ilahi teratas dalam dimensi leluhur abadi yang mendalam. Setelah Feng Hao menerima kantong brokat, dia sedikit terkejut. Karena tubuh Dao Lord Bayu sangat kecil, lalu bagaimana kantong brokatnya bisa menjadi begitu besar setelah lepas dari lengan bajunya. Bagaimana bisa menjadi begitu besar? Feng Hao membuka lubang kecil di kantong brokat, dan matanya langsung berbinar. Energi abadi dalam pil ilahi mendalam surgawi sangat padat, dan mengonsumsi sedikit mungkin akan dapat memulihkan sebagian besar budidayanya. Barang bagus. Karena Dao Lord Bayu ingin melihatnya, lalu bagaimana aku bisa menolaknya? Feng Hao tersenyum, lalu dia segera menarik kapak Dewa Pangu dari luar angkasa. Retakan. Saat kapak Dewa Pangu muncul, suara petir bergema di langit di atas puncak utama. Pada saat yang sama, cahaya tajam berkedip di Pangu Divine Axe. Dao Lord Bayu menatap Pangu Divine Axe yang beberapa puluh kali lebih besar darinya, dan dia tak henti-hentinya mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia menggosok kedua tangannya dan memiliki keinginan untuk menyentuhnya. Tapi tepat pada saat ini, Feng Hao menarik kapak ilahi Pangu. Dao Lord Bayu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Aku bahkan belum selesai melihatnya, tapi dia sudah mencabut kapaknya. Mungkinkah pil surgawi mendalam yang dia minum itu palsu? Apa yang sedang terjadi? Dao Lord Bayu mengerutkan kening. Feng Hao berkata, Bukankah Dao Lord menyuruh untuk melihatnya? Bukankah aku sudah melihatnya sekarang? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Dao Lord Bayu terkejut. Dia berkata untuk melihat-lihat, dan dia benar-benar hanya melihat-lihat. Apakah kamu bercanda? Dao Lord Bayu mengerutkan kening dan berkata, Pil ilahi surgawiku yang mendalam adalah harta yang tak ternilai harganya. Dao Lord ini hanya melihatnya sekilas. Kamu terlalu berhati hitam. Feng Hao berkata dengan serius, murid ini adalah orang tertentu. Tadi, Dao Lord menyuruh untuk melihatnya, jadi murid ini tentu saja hanya membiarkanmu melihatnya. Jika kamu menyuruh untuk melihat sekilas, maka murid ini pasti akan membiarkanmu lihat sekilas. Dao Lord Bayu mengusap ruang di antara alisnya. Dia merasa dadanya sesak. Kalau begitu biarkan Dao Lord ini melihat beberapa lusin hingga seratus pandangan. Dao Lord Bayu berkata dengan ramah. Feng Hao menganggup dan berkata, baiklah. Mata Dao Lord Bayu berbinar, dan dia menatap tangan kanan Feng Hao sebagai antisipasi. Namun, Feng Hao hanya menatapnya dan tidak memiliki postur menggambar kapak dewa. Dao Lord Bayu mengerutkan kening dan berkata, ambil kapak itu. Feng Hao berkata dengan curiga, Pil ilahi mendalam surgawi Dao Lord tidak ada di tempatnya, tidak ada cara untuk mengeluarkannya. Anda. Sosok Dao Lord Bayu bergoyang dan dia hampir terjatuh ke tanah. Dia tercengang. Siapa Feng Hao ini? Dia sudah memberikan beberapa pil surgawi mendalam sebelumnya, dan sekarang dia sebenarnya menginginkan lebih. Makannya terlalu besar. 3798. Dao Master Bayu memandang Feng Hao dengan heran, dan kepalanya berdengung. Jadi ramuan ilahi Tian Xuan miliknya terbuang sia-sia begitu saja. Tidak, aku tidak membayar banyak harga untuk melawan kesengsaraan surgawi. Kali ini, aku meminum beberapa pil ilahi mendalam surgawi. Tidak mungkin bagiku untuk hanya melihatnya. Dao Master Bayu tidak mau. Dia bahkan belum melihat seperti apa kapak dewa pangu itu. Iya, pil ilahi surgawi yang mendalam itu kebetulan menggantikan kerugian dalam melawan kesengsaraan surgawi, Feng Hao berkata dengan serius. Dao Master Bayu. Pada saat ini, Dao Master Bayu merasa seperti dia telah melemparkan roti daging ke seekor anjing. Pil ilahi surgawi yang mendalam sangat berharga. Awalnya, dia ingin meminjam kapak dewa pangu untuk dimainkan, jadi dia menguatkan hatinya dan memberikan beberapa lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memperhatikannya dengan baik, apalagi memainkannya. Kemudian, Feng Hao memandang Dao Master Bayu dan berkata, Dao Master, jika tidak ada yang lain, saya ingin mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk pulih. Dao Master Bayu tercengang. Apakah dia mengusirnya? Lupakan pengasingan. Kali ini, karena kepulanganku, Sekte Dewa Pengangkatan dan Kesengsaraan Surgawi turun, dan beberapa Sekte telah mengusulkan untuk mengadakan kompetisi di alam leluhur abadi yang mendalam. Cahaya terang melintas di mata Dao Lord Whitefeater saat dia memandang Feng Hao. Feng Hao terkejut dan bertanya dengan ragu, apa hubungannya ini dengan saya? Dao Master Bayu tersenyum dan berkata, Kamu adalah murid dari puncak utama Sekte Dalam, bagaimana itu tidak ada hubungannya denganmu? Kali ini, semua Dewa Menengah dan Unggul dari Sekte Dalam harus berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Bela Diri Alam Leluhur Abadi yang Mendalam. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia terkejut. Alam Leluhur Abadi yang Mendalam begitu besar, dan ada banyak Sekte Dewa. Jika semua Dewa tingkat menengah dan tinggi berpartisipasi, maka kompetisi ini akan menjadi sangat penting. Tidak perlu membuat keributan besar untuk kompetisi kecil. Siapa yang mengusulkannya? Mengapa kompetisi ini diadakan? Feng Hao tidak tahu tujuan Sekte Ilahi di Alam Leluhur Abadi yang Mendalam mengadakan kompetisi ini. Apakah hanya untuk melihat murid Sekte mana yang lebih kuat? Tapi jika itu masalahnya, sekelompok Dewa atau Haigat saja sudah cukup. Orang-orang dari kedua dunia tidak perlu berpartisipasi. Daolord Whitefeater berkata, lakukan pemeringkatan Sekte dan bersaing untuk mendapatkan tempat menuju Alam Leluhur. Alam Leluhur. Feng Hao terkejut. Dia bisa memahami peringkat Sekte, tapi kuota ke Alam Leluhur adalah sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Mungkinkah mereka tidak berada di Alam Leluhur? Jika itu bukan Alam Leluhur, mengapa disebut Alam Leluhur Abadi yang Mendalam? Daolord Whitefeater berkata, benar, Alam Leluhur mempunyai peluang untuk menjadi kaisar. Tapi hanya Dewa dan Dewa Tertinggi yang diizinkan masuk. Feng Hao bertanya, apa hubungan Alam Leluhur dengan Alam Leluhur Abadi Suan? Jika Dewa dan Dewa Tertinggi masuk bersama-sama, akankah Dewa Tertinggi mengizinkan Dewa bertarung bersama mereka demi mendapatkan kesempatan? Aku tahu kamu akan menanyakan hal itu. Daolord Whitefeater tersenyum dan berkata, Alam Leluhur ini bukanlah Alam Leluhur lainnya. Ini adalah artefak Leluhur dari Alam Leluhur Abadi Suan, dan disebut Lukisan Megah. Artefak Leluhur ini berisi kekayaan untuk menjadi seorang kaisar, dan membuka Lukisan Megah membutuhkan kekuatan dari 10 Sekte Dewa Besar. Awalnya, ini hanya dibuka setiap seribu tahun sekali, namun kembalinya saya kali ini menyebabkan kesengsaraan surgawi turun. Sekte Dewa lainnya sangat ingin mendapatkan kekayaan untuk menjadi seorang kaisar sehingga mereka dapat terus menstabilkan peringkat mereka dan menikmati sumber daya Alam Leluhur Abadi Suan. Daolord Whitefeater sedikit berpuas diri ketika dia berbicara di sini. Bagaimanapun, kompetisi telah dimajukan karena kembalinya dia, dan inilah betapa berharganya dia di mata para ahli dari Sekte Dewa top lainnya. Feng Hao mencapai pemahaman setelah itu. Karena kembalinya Daolord Whitefeater, keseimbangan antara berbagai Sekte Dewa mungkin akan rusak lagi. Oleh karena itu, berbagai Sekte ingin melahirkan kaisar baru. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengedepankan persaingan. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan tempat menuju Alam Leluhur. Daolord, kenapa kamu memberitahuku semua ini? Feng Hao memandang Daolord Whitefeater. Daolord Whitefeater tertawa, Haha, mungkinkah kamu tidak tergoda? Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, Di masa lalu, pernahkah ada Presiden Dewa Pertengahan memperoleh kekayaan seorang kaisar di Alam Leluhur Abadi yang mendalam? Daolord Whitefeater menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Lalu apa gunanya aku pergi? Jika mendapatkan kekayaan seorang kaisar semudah itu, maka ini bukan giliranku, kan? Feng Hao berbicara dengan serius. Faktanya, dia sangat tergoda. Dia merasa jika dia bisa mendapatkan kekayaan seorang kaisar, maka pada dasarnya dia akan bisa kembali ke Alam Puncaknya. Pada waktu itu, sudah waktunya dia kembali ke bumi dan menghadapi keberuntungan itu. Namun, budidayanya belum pulih ke Alam Dewa yang lebih tinggi. Ditambah dengan fakta bahwa semua Dewa menengah dan tinggi dari seluruh Alam Leluhur Abadi yang mendalam akan berpartisipasi kali ini. Feng Hao merasa itu terlalu merepotkan. Dia mungkin juga berkultifasi di Puncak Utama, dan kecepatan pemulihannya akan jauh lebih cepat daripada berpartisipasi dalam kompetisi. Kecuali dia berpartisipasi dalam kompetisi, maka dia pasti bisa mendapatkan kekayaan seorang kaisar. Kalau tidak, dia akan membuang-buang waktunya tanpa manfaat apapun. Daolord Whitefeater tercengang. Kamu tidak tertarik. Feng Hao berkata, Saya tidak tertarik. Petik 2 titik petik 2. Daolord Whitefeater segera merasakan giginya sakit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang murid yang tidak tertarik dengan kompetisi semacam ini. Inti masalahnya adalah dia merasa Feng Hao memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mencapai tahap akhir. Karena kapak dewa itu, mungkin mampu menebas dewa yang lebih tinggi hingga mati. Jika Feng Hao bahkan tidak memanfaatkan ini dengan baik, maka itu akan membuang-buang hadiah yang diberikan Tuhan secara sembrono. Inti masalahnya adalah Daolord Whitefeater berharap Feng Hao dapat mengambil posisi untuk kembali. Pada saat itu, reputasi sekte dewa pengangkatan akan menjadi lebih bergema di alam leluhur abadi yang mendalam. Daolord Whitefeater bertanya, Apakah kamu benar-benar tidak berpartisipasi? Apa yang ingin kamu katakan, Daolord? Feng Hao tercengang. Dia merasa kata-kata Daolord Whitefeater memiliki makna yang lebih dalam. Daolord Whitefeater berkata dengan serius, Jika kamu berpartisipasi dan bisa maju ke tahap akhir, maka sekte dewa pengangkatan akan mempromosikanmu ke posisi murid kepala. Ah! Feng Hao menguap. Dia mengira Daolord Whitefeater akan menggunakan sesuatu untuk menggodanya, tapi siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah posisi murid kepala. Apa gunanya itu? Sudut mulut Daolord Whitefeater bergerak-gerak, dan dia menatap Feng Hao dengan curiga. Kamu meremehkan posisi murid kepala. Tahukah Anda, berapa banyak murid di seluruh sekte dalam yang iri dengan identitas ini? Selama kamu menjadi murid kepala, maka kamu akan menjadi satu-satunya murid pintu tertutup dari guru sekte. Setelah Feng Hao mendengar Daolord Whitefeater, sosok wanita berambut hitam muncul di benaknya. Leluhur Dao setengah langkah. Memang mengerikan. Saya masih memiliki banyak peluang untuk menjadi penguasa dimensi abadi di masa depan. Sama seperti bagaimana aku menjadi penguasa Ciliokosem. Tapi, bukankah konyol bagi penguasa Ciliokosem seperti Feng Hao untuk menjadi murid leluhur Dao setengah langkah? Bagaimana dengan ini? Saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi puncak utama sekte dalam hanya dapat dibuka untuk beberapa teman murid ini selama periode waktu ini. Feng Hao berpikir sejenak. Jika dia mampu bertarung demi pembulu darah naga dari puncak utama untuk Sun Wukong dan yang lainnya yang telah merekonstruksi tubuh abadi misterius mereka. Dapat dimengerti jika dia bekerja keras untuk sekte Dewa Pengangkatan. 3799 Syarat Lain Ketika Daolord Whitefeater melihat Feng Hao mengajukan kondisi lain, dia merasa kepalanya akan meledak. Untuk melihat kapak Dewa tadi, dia telah menggunakan beberapa pil Dewa Langit yang mendalam. Sekarang, dia ingin Feng Hao berkompetisi dalam kompetisi sekte ilahi dan meminta syarat. Sekarang, Daolord Whitefeater sangat takut Ye Lan akan berbicara. Setiap kali dia berbicara, dia akan berbicara tentang kondisi. Tidak bisakah? Feng Hao berkata dengan suara rendah. Wajah Daolord Whitefeater menjadi gelap dan dia berkata dengan suara rendah, Aku tidak bilang tidak bisa. Kemudian, Daolord Whitefeater berkata, Apakah temanmu membangun kembali tubuh abadi misterius mereka di tempat Chai Lian? Ya. Feng Hao mengangguk. Daolord Whitefeater berkata, Nak, tahukah kamu bahwa membangun kembali tubuh abadi misterius sangat membebani Dao Foundation seseorang? Chai Lian melakukan ini, karena kamu. Feng Hao merasa geli, dan dia berkata sambil tersenyum, Bukankah karena saya membantu Anda melawan kesengsaraan surgawi, dan Master Sekte melakukan ini sebagai syarat? Ini semua karena kamu, Daolord. Daolord Whitefeater tertegun, kemudian dia tertawa datar dan berkata, Baiklah, puncak utama Sekte dalam bisa digunakan untuk mereka berkultivasi saat ini. Tapi, jika kau tidak bisa memasuki tahap akhir kompetisi, maka aku akan melakukannya. Anda harus mengambilnya kembali kapan saja. Jika Anda mendapatkan tempat untuk pergi ke alam leluhur, maka mereka dapat melanjutkan. Ketika dia berbicara di sini, Daolord Whitefeater hanya bisa terkejut. Untuk seseorang seperti Feng Hao, jika dia tidak bisa mendapatkan tempat, lalu siapa lagi yang bisa dia dapatkan? Feng Hao tersenyum dan mengangguk, Baiklah. Daolord Whitefeater menghela nafas lega. Apakah ada hal lain? Tanya Feng Hao. Petik dua tanda 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 petik dua. Daolord Whitefeater mengerutkan kening, jadi aku harus mendengarkan pengaturanmu di wilayahku sendiri. Mengapa Anda tidak bertanya kapan itu akan dimulai? Feng Hao tertegun, lalu kapan itu akan dimulai? Sudut mulut Daolord Whitefeater berkedut, dan dia berkata dengan ekspresi gelap, lusa, murid haigat dan midgat dari sekte kita akan menjalani babak penyisihan. Pada saat itu, seorang supervisor akan hadir. Perselisihan internal di antara murid sekte kita. Tanya Feng Hao. Ya, Daolord Whitefeater mengangguk. Saat ini, Feng Hao merasakan sedikit sakit kepala. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kompetisi seperti itu. Biasanya, itu terjadi pada murid dari sekte lain. Namun, Feng Hao bisa mengerti. Lagipula, dewa pertengahan dan dewa tinggi dari alam leluhur abadi mistik yang dijumlahkan jumlahnya sangat banyak. Saat ini, memilih pemenang dari masing-masing sekte dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Namun, dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi kekuatan para murid untuk menjadi tidak seimbang, seperti halnya para murid suatu sekte pada umumnya sangat kuat. Namun, mereka begitu kuat sehingga mereka tidak bisa memasuki tahap di mana mereka bisa bersaing dengan murid sekte lain. Di sisi lain, anggota sekte lain yang lebih lemah mampu menduduki tempat tersebut. Berapa banyak murid high god dan mid god dari sekte dewa pengangkatan yang diizinkan bertarung melawan murid sekte dewa lainnya? Feng Hao bertanya. Daolord Whitefeater berkata, setiap sekte memiliki total 20 slot, 10 untuk mid god dan 10 untuk high god. Slot terakhir untuk memasuki alam leluhur adalah 1 mid god dan 4 high god. Feng Hao mengangguk. Dengan kata lain, dia harus menjadi satu-satunya dewa pertengahan agar memenuhi syarat untuk memasuki alam leluhur. Ini bisa dianggap sebagai perebutan tempat bagi sekte dewa pengangkatan. Kecuali aku seorang dewa pertengahan yang menyapu seluruh alam leluhur abadi mistik, hanya dengan begitu aku bisa merebut tempat. Feng Hao merasa telah menderita, kerugian besar. Tugas berat seperti itu sebenarnya hanya dibahas dengan beberapa syarat saja. Daolord Whitefeater ini benar-benar tahu cara menghitung. Dia benar-benar mengungkapkan ekspresi bermasalah. Kerubah tua yang licik. Daolord Whitefeater tersenyum dan berkata, Aku percaya padamu, dan karena itulah aku memberikan tugas berat padamu. Apa menurutmu aku akan peduli dengan murid biasa? Jadi aku memanfaatkanmu, kata Feng Hao. Tentu saja, jika kamu membangun hubungan baik denganku, maka posisi master sekte mungkin jatuh ke tanganmu di masa depan. Daolord Whitefeater tersenyum sambil menatap Feng Hao. Petik 2 titik petik 2. Feng Hao berpikir dalam hati, Aku tidak terlalu tertarik dengan sekte dewa pengangkatan. Paling-paling, demi masa depan Goku, Juyi, dan yang lainnya, dia dengan enggan setuju untuk membantu sekte dewa pengangkatan. Pada akhirnya, Daolord Whitefeater mengindikasikan bahwa dia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan dia meminta Feng Hao memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk berkultivasi. Dia bisa dengan bebas menyerap ki abadi dari vena naga puncak utama. Namun, tugas terbesarnya adalah, memastikan Feng Hao tidak menerobos ke alam berikutnya. Setelah Daolord Whitefeater pergi, Feng Hao memasuki kediaman kebenaran yang luar biasa. Pada saat ini, tanpa pohon persik abadi berbagi ki abadi dari puncak utama dengan murid lainnya, Feng Hao merasa sangat puas. Senang rasanya memiliki segalanya untuk diriku sendiri. Aku sangat iri pada Goku dan yang lainnya. Aku mempertaruhkan nyawaku di sini, tapi mereka bisa menikmatinya saat aku kembali. Feng Hao tertawa getir. Kemudian, dia menutup matanya dan menyerap ki abadi dari pembuluh darah naga ke dalam tubuhnya untuk memulihkan budidayanya. Pada saat yang sama, di puncak aneh di sekte dalam, Daolord Whitefeater yang berukuran tupai terbang mendekat. Wakil Master Sekte Dewa Levitasi, Cutianan, sedang bermain catur sendirian ketika dia merasakan kedatangan Daolord Whitefeater, jadi dia berdiri dan melihat ke arah lautan awan. Pada saat ini, kepala kecil Daolord Whitefeater muncul dari lapisan awan, dan kemudian dia melayang menuju Cutianan dengan tangan di belakang punggungnya. Ahnan, selesai. Sebuah cahaya licik melintas di mata Daolord Whitefeater. Dia benar-benar setuju. Bagus, itu hebat. Cahaya terang muncul di mata Cutianan, dan dia berkata dengan serius, dengan Feng Hao di sini, saya dapat memulai kompetisi ini. Dia pasti akan memenangkan Dewa Perantara, dan untuk Dewa yang lebih tinggi. Tidak masalah. Dibagaimanapun juga, menurut Ramalan, Dewa Perantaralah yang kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Daolord Whitefeater berkata, tetapi anak itu Feng Hao terlalu licik. Dia menegosiasikan banyak syarat dengan paman bela dirimu. Kondisi apa? Tanya Cutianan. Puncak utama Sekte Dalam dan teman-temannya. Jika Feng Hao benar-benar memperoleh kualifikasi untuk menjadi Dewa Perantara, maka puncak utama akan menjadi milik keluarganya di masa depan. Daolord Whitefeater menyilangkan tangannya dan sedikit tidak senang. Lagi pula, dia secara pribadi telah membentuk formasi abadi pembuluh darah naga, dan dia sangat tidak mau menyerahkannya kepada orang lain. Haha, paman bela diri, kamu terlalu khawatir. Jika Feng Hao mampu menjadi seorang kaisar, maka puncak utama saja bukanlah apa-apa. Cutianan tertawa ringan. Itu benar. Daolord Whitefeater tersenyum tipis. Kemudian keponakan bela diri akan mengirim pesan ke berbagai sekte sekarang dan memulai kompetisi. Kirim pengawas dalam tiga hari untuk melaksanakan seleksi awal. Mata Cutianan bersinar terang. Semula masih ada jangka waktu yang lama sebelum kompetisi. Namun, Cutianan khawatir bahwa dengan kecepatan kemajuan budidaya Feng Hao, dia mungkin akan langsung menjadi dewa yang lebih tinggi. Feng Hao saat ini adalah dewa perantara, dan dengan kapak dewa yang dimilikinya, dia pasti akan menyapu semua dewa perantara dari alam abadi yang mendalam leluhur. Pada saat itu, jika Feng Hao memperoleh tempat untuk menuju ke alam abadi yang mendalam leluhur, maka kekayaan pasti akan menjadi milik Feng Hao. 3.800 Cutianan dan Master Daois Bayu mendiskusikan tanggal spesifiknya dan segera berangkat untuk mengirim pesan. Cutianan secara alami tidak dapat mengirim pesan di sekte dewa pengangkatan. Dia ingin memulai turnamen 100 sekte sebagai penjaga alam leluhur. 10 sekte besar dari alam leluhur abadi yang mendalam semuanya akan mengirimkan perwakilan. Biasanya, perwakilannya adalah wakil ketua sekte. Tempat di mana pesan itu dikirim adalah puncak gunung ilahi di alam leluhur abadi yang mendalam. Ada sebuah pintu di sana. Pintunya berdiri di udara. Cutianan datang ke pintu dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Dengan kilatan cahaya, pintu terbuka. Di belakang pintu ada ruangan yang sangat kecil. Hanya ada meja perunggu panjang dan sepotong perkamen di dalamnya. Cutianan duduk di depan meja dan meletakkan tangan kanannya di atas perkamen. Dia berpikir, panggil penjaga alam leluhur. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, matanya membelalak. Banyak raja dari sepuluh sekte besar di alam leluhur abadi mistik merasakan riak pada saat yang sama. Mereka semua mengambil tindakan. Setelah melaporkan masalah tersebut, mereka segera bergegas ke gunung ilahi di alam leluhur abadi yang mendalam. Ketika kaisar bergegas mendekat, mereka menemukan bahwa pintu di kehampaan itu terbuka. Satu demi satu, mereka terbang masuk. Sekte Tuancu. Sekte Tuancu. Para kaisar sangat akrab satu sama lain. Setelah saling menyapa, mereka duduk di meja panjang perunggu. Kaisar yang datang adalah Wakil Ketua Sekte atau Ketua Sekte. Mereka memiliki kekuatan mengerikan di sekte tersebut. Karena Ketua Sekte biasanya mengasingkan diri, Wakil Ketua Sekte lah yang menangani semua masalah. Ketika penjaga sepuluh sekte besar tiba, Cutianan memberitahu semua orang bahwa dia telah memanggil semua orang ke sini. Ketika mereka mendengar bahwa ini tentang turnamen sekte dan pembukaan alam leluhur, mata mereka berbinar. Mereka sudah lama ingin melakukan ini, tapi belum ada yang mengambil inisiatif. Karena siapapun yang mengambil inisiatif akan menanggung sebagian besar sumber daya untuk turnamen tersebut. Itu adalah angka astronomi. Jika mereka tidak mendapatkan kuota yang sesuai. Entah berapa tahun lagi mereka akan diundur. Sekte Skyblaze akan memberikan dukungan penuh saat dibuka. Sekte Ilahi juga akan memberikan dukungan penuhnya. Perwakilan dari sekte lain sangat antusias. Cutianan terkeke, kemudian akan dibuka secara resmi dalam tiga hari. Kita akan membahas masalah pengiriman para penjaga. Baiklah. Segera setelah itu, perwakilan dari sepuluh sekte besar mendiskusikan kompetisi besar antara murid dewa tengah dan dewa tinggi yang akan diadakan di alam leluhur. Karena ada total sepuluh sekte dewa besar dan seratus sekte besar abadi di dunia leluhur abadi yang mendalam, pengawas hanya dapat dipilih dari sepuluh sekte dewa besar. Jadi pada dasarnya, setiap sekte harus mengirim sepuluh murid ke berbagai sekte ilahi untuk mengawasi kompetisi. Dan selama periode waktu ini, sebagai perwakilan dari sekte ilahi, mereka tidak dapat meninggalkan pintu ini. Pada saat yang sama, hasil pertandingan antar sekte besar akan dikirim ke portal ini. Setelah menyelesaikan semua detailnya, pintu ditutup. Pada saat yang sama, perwakilan dari sepuluh sekte ilahi muncul di langit di atas alam leluhur abadi yang mendalam. Umumkan kepada dunia. Setelah sekte besar mengetahui hal ini, mereka segera melakukan mobilisasi. Kuota alam leluhur sangatlah penting. Kesempatan untuk berubah dari burung gagak menjadi burung phoenix ada di depan matanya. Entah itu sekte abadi atau klan ilahi, dewa tengah dan dewa tinggi semuanya memiliki peluang untuk menjadi kaisar. Dalam kompetisi besar seratus sekte yang lalu, dewa tengah tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tapi kali ini. Sekte dewa pengangkatan terkemuka sebenarnya mengusulkan agar dewa tengah juga berpartisipasi. Hal ini membuat para dewa bela diri yang sangat ingin menerobos ke dewa yang lebih tinggi tetapi belum menerobos, begitu bersemangat hingga mereka hampir menangis. Mereka merasa kesempatan mereka telah tiba. Mengingat basis budidaya Haigat setengah langkah mereka, mereka bertekad untuk memenangkan satu-satunya slot dewa, dan sangat yakin dengan kemampuan mereka untuk melakukannya. Di sekte dewa pengangkatan, Master Jalur Bulu Putih untuk sementara mengambil alih pekerjaan Cutianan dan mengawasi sekte tersebut sambil mengatur banyak hal. Dan di antara sepuluh pengawas yang dipilih oleh sekte dewa pengangkatan kali ini, ada nama yang sangat dikenal oleh para murid sekte dalam. Feng Hao Status pengawas tidak menetapkan bahwa murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar seratus sekte tidak dapat memegang posisi tersebut, jadi Cutianan menulis nama Feng Hao di pintu. Pada dasarnya, sebagian besar pengawas ini disukai oleh perwakilan sekte ilahi. Itu sebabnya mereka direkomendasikan sebagai pengawas. Tujuan mereka adalah pergi ke sekte abadi atau sekte ilahi lainnya dan memperhatikan baik-baik kekuatan sekte lain, untuk memperkaya diri mereka sendiri. Feng Hao awalnya berkultivasi di pusat tempat tinggal kebenaran. Setelah merasakan fluktuasi langit dan bumi, dia meninggalkan tempat tinggalnya untuk melihatnya, dan ketika dia melihat daftar pengawas. Dia benar-benar tercengang. Sebenarnya namanya ada di sana. Pada awalnya, Feng Hao tidak tertarik dengan hal-hal ini, tetapi setelah dipikir-pikir, ada baiknya pergi ke sekte lain untuk melihat dan memperluas wawasannya. Dan sekte yang akan diawasi adalah sekte abadi, bernama sekte abadi kemurnian tertinggi. Pada saat ini, seorang murid sekte dalam datang ke puncak utama tempat Feng Hao berada, menyuruhnya pergi ke puncak utama sekte tersebut dan bertemu dengan Padmaster Whitefeder bersama pengawas sembilan sekte lainnya. Feng Hao bertanya-tanya mengapa dia bertemu dengan Padmaster Whitefeder dan bukannya Cu Tianan. Secara logika, Cu Tianan seharusnya menjadi orang yang menangani masalah ini. Ketika Feng Hao dan sembilan murid sekte dalam tiba di aula utama puncak utama sekte tersebut, mereka menemukan bahwa sembilan pengawas lainnya semuanya adalah murid dewa tinggi. Dia adalah satu-satunya yang merupakan dewa. Ketika sembilan murid haigat melihat Feng Hao, mereka tidak bisa tidak menilai dia. Semua murid sekte dewa pengangkatan sedang mendiskusikan nama Feng Hao di udara di atas alam abadi yang mendalam leluhur, dan mereka semua agak terkejut. Dia baru berada di sekte tersebut selama beberapa tahun, tetapi dia sudah mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar. Dia pada dasarnya adalah sosok nomor satu di antara para murid Tuhan. Apakah semuanya ada di sini? Saat para murid sedang mengobrol di antara mereka sendiri, Pat Master Whitefeather angkat bicara. Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Namun, di dalam aula utama dari puncak utama sekte tersebut, Pat Master Whitefeather terlalu kecil, dan tidak banyak orang yang menyadari kehadirannya. Mereka semua tampak tercengang di wajah mereka. Daolord ini ada di sini. Wajah Pat Master Whitefeather berubah menjadi hitam, dan kemudian dia melompat dari kursinya ke atas meja, menggenggam tangannya di belakang punggung sambil berkata, Apakah kamu melihatku sekarang? Petik 2.2 Ini adalah pertama kalinya para murid melihat Pat Master Whitefeather kembali, dan mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pat Master Whitefeather berkata, Ini hanya sementara. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Karena kepala sekolah cu tidak dapat kembali dari gerbang alam leluhur, saya akan menjaga sekte Dewa Pengangkatan selama turnamen 100 sekte. Kali ini, kalian bersepuluh akan bertindak sebagai supervisor, dan kalian akan memikul tanggung jawab pengawasan yang besar. Anda tidak boleh bertindak karena pilih kasih. Jika tidak, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen 100 sekte. Murid mengerti. Semua orang memahami hal ini. Ketika mereka berada di sekte Dewa Pengangkatan, turnamen 100 sekte telah diadakan beberapa kali, namun satu-satunya orang yang pernah memperoleh keberuntungan karma adalah Wakil Ketua Sekte saat ini, Cu Tianan. Seorang penguasa.